Pemirsa Dinas Syariah Islam Provinsi Aceh menggelar Dinas Syariah Islam Se-Aceh, tingkat SDMI, SMPMTS, SMAMA, dan aparatus sipil negara CSKPA Provinsi Aceh. Jerdas cermat Syariah Islam yang digelar Dinas Syariah Islam untuk yang ketiga kalinya merupakan agenda tahunan yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Siswa dan siswi sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah, SMP dan madrasah Sanawiyah, kemudian murid SMA dan madrasah Aliyah dari 22 kabupaten kota minus kabupaten Aceh Tenggara ikut serta mengirimkan satu grupnya serta aparatus sipil dari SKPA di Provinsi Aceh. Ada pun materi soal cerdas cermat meliputi pengetahuan agama Islam, ibadah, muamalah, kanun-kanun syariah Islam, dan terkait dengan pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Disebutkan Sekretaris Dinas Syariah Islam Aceh, Dr. Andes Darjali, pelaksanaan cerdas cermat ini digelar untuk mensosialisasikan pelaksanaan syariah Islam di Aceh dan diharapkan supaya para murid-murid dan aparatur negara dapat mengamalkan pengetahuan soal syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari pasca mengikuti cerdas cermat ini. Ini segalanya dalam rangka kita memperkuat pelaksanaan syariah Islam, tentunya kita harus memberikan motivasi, mendorong setiap elemen masyarakat, terutama mungkin ya orang-orang yang sedang menuntut ilmu di bangku sekolah agar bisa memahami lebih kemampuan di dalam pemahaman terutama dalam pelaksanaan syariah Islam itu sendiri. Acara cerdas cermat syariah Islam di Aceh dibuka oleh Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama, Dr. Andes Abdul Karim MS. dan dihadiri SKPA, MPU, Kabit Dilingkup Dinas Syariah Islam dari Kanwil Kemenak dan Kepala Sekolah atau Guru Pendamping Peserta Cerdas Cermat.